Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Muhammad Raja Pajarahman disini Kali ini gue akan membawa kalian ke video yang mantap Ya ini adalah kelebihan dan kekurangannya dari coolpad dual ini Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita check it out video ini ya teman-teman Kelebihan pertama dari coolpad dual ini yaitu adalah ketahanan baterainya yang ajigile ya Saya menggunakan coolpad ini chestnya aja ya sekitar 1 kali aja dan sehari Dan screen on time yang dihasilkan pun tergolong tinggi Dengan screen on time sekitar 3-4 jamannya Dan saya pernah gak pake coolpad ini sekitar 3-4 hari itu masih standby Dan hari keempat baru diadet Emang sih waktu itu cuma dipakein 1 kartu dan gak diapapain Tapi gue amaze banget ya, amazing banget dengan ketahanannya standby yang sangat lama itu Yang kedua adalah sensor ya Sensor yang diberikan coolpad dual ini tentunya sangat lengkap Dimana gyroscope pun hadir di coolpad dual ini Jadi bagi kalian yang suka sekali bermain game atau nonton film secara VR Atau sebutan cakepnya itu anak virtual reality ya Cocok banget nih Layarnya pun gede, udah full HD 5,5 inci Waduh cakep tenang pokoknya Yang ketiga ya dan ini terakhir Karena kita punya 3 poin dari setiap masing-masing segmen Yaitu di kelebihan dan kekurangan Yang ketiga ini adalah kameranya Dengan dual camera yang di belakang menggunakan sistem seperti Huawei P10 atau P9 Yaitu sistem RGB plus monochrome Ini gak bisa diremen cuy Dual camera di coolpad sungguh membuat saya tercengang-cengang Karena saya kira ya Kamera di coolpad dual ini agak gimmick atau payah Tapi no Ini membuat gue amazing banget sama ini hape Dan videonya pun sudah bisa rekam 4K Buat hasil foto, gue suka sekali dengan coolpad dual ini Dan tentunya adalah mode portrait Yang pasti kalian tunggu kan hasil fotonya Hasil di mode portraitnya waduh cakep juga Kalian bisa atur tuh mau fokus di benda yang paling depan Atau background atau di paling belakang ya Maaf ngomongnya blablubla blablub Oke Dan fokus makronya itu waduh Deket banget Gila gak tuh Oke Kalau gak percaya gue akan tunjukkan beberapa sampel foto dan videonya Cus Dan sekarang kita kekurangannya Kekurangan pertama dari coolpad dual ini adalah bezelnya yang aduhai sekali Aduhainya itu dalam artian negatif ya Bener-bener tebel banget yang hitamnya ini pinggirnya itu yuk Emang sih pas pertama kali gue liat itu Waduh Ini jelek banget deh Tapi kalau udah kelamaannya Wuh Tetep jelek Menurut saya sih hitam gini ngegaguh banget Walau pas layar mati ini keliatan elegan-elegan gimana gitu Seperti anak-anak hebis Kedua kekurangan dari coolpad dual ini adalah gak bisa ditambahnya microSD ya Dan internal storage yang diberikan coolpad Indonesia hanya sekitar 32GB Jadi ya harus tahan-tahan lah sama 32GB nya Oke guys Ketiga adalah hangatnya ya Kadang hangatnya itu bisa panas berlebih mungkin ya Faktor prosesor 652 Coba kalau 625 Bih bisa adem tuh Seperti Redmi Note 4 Waktu saya gunakan Agak-anggak hangat ya Beda banget sama Prosesor yang Supergrid 652 ini Karena 625 itu sudah menggunakan Publikasi 14nm Kalau 652 Seingat saya ya Masih menggunakan 28nm Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati